Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di podcast Hai Jumat Untuk kesempatan hari ini Kita tetap dengan nuansa-nuansa yang Ya Masih Sebenarnya masih di era pandemi ya mas ya Sebenarnya masih di era pandemi Tapi tetap kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya Oke masih bersama saya Erin Untuk kesempatan hari ini Kita kedatangan tamu ada Mas Lutfan Effendi Beliau ini Ini Sempat viral Mas Lutfan ini viral karena apanya ya Ada banyak Ada keberuntungan Ada keberuntungan Beliau ini adalah penjual Pentol keliling viral Di media sosial Ya ini karena memang Jualannya itu gak seperti biasa gitu ya Jadi Beliau jualan Sambil bawa buku Untuk dibaca pelanggannya Dan dipinjamkan Dan dipinjamkan Jangan salah Sebelum kita ngomong lebih jauh Kita buka dulu Masker kayaknya lebih enak ya Nanti abis itu Karena kita ya lumayan Lumayan agak jauh lah ya Berapa meter Terhitung Kalau kita ikut sentian Kita bisa jalan Udah persen senti loh ya Oke Mas Lutfan Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Sehat Sehat Semangat Semangat Mencari nafkah Mencari nafkah Karena ada Anak dua yang menunggu di rumah Sudah punya dua anak Kelihatan masih SMA Alhamdulillah istri satu Oh ya Alhamdulillah satu Satu aja ya Satu Terakhir Terakhir Pertama dan terakhir 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 Ya ya Punya dua anak Nah mas Lutfan Ya Ada Kenapa kepikiran Kalau saya lihat Tadi di Apa Rombongnya ya mas Lutfan Ada 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 space untuk buku Ya ada space untuk buku Disitu Keren Menurut saya Karena Bisa jadi Tidak Tidak hanya tidak banyak Tapi mungkin hanya mas Lutfan ya Yang Yang Apa Sepertinya Jual buku Tapi tetap masih Memikirkan Memikirkan Apa Generasi penerus kita Yang memang Sekarang ini Di era Milenial Di era globalisasi Era digital Anak sekarang ini Lebih banyak Pegang HP Daripada buku Nah itu apakah Era 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Nah ini Kegusaran Mas Lutfan ya Mungkin Di Apa Di era sekarang ini Era Kan gini juga Saya ini Cenderung Orang itu Lebih memikirkan orang juga Karena ada satu Yang saya yakin Kalau saya itu Bekerja memikirkan Anak Anak dua Istri satu Udah Rezeki saya akan Tiga Empat plus saya Jadi saya mencoba Mempola pikir Saya harus memikirkan Bapak mertua Ibu kandung Adik Tetangga Saya enggak mungkin Kan gini Enggak mungkin Kita dapat rezeki Kalau kita memikirkan Orang banyak Dari situ yang saya ambil Saya harus memikirkan Orang banyak juga Insya Allah Rezekinya ya Berlipat Jarang orang berpikir begitu Karena Ya otomatis Biar saya Jangan mikir Kebanyakan Pola berpikir kita Kita mikirin Keluarga kita dulu Baru kan mikirin Orang lain Lihat Lihat kondisi kita Sekarang kita Di posisi apa bu Kalau posisi Kepala sekolah Mungkin kepala apa Kan kita Mementerikan umum dulu Saya bukan orang Apa-apa Cuma saya pingin Seperti orang-orang mereka Yang memikirkan Orang lain dulu Terus baru keluarga Kan mesti Mesti Katut itu bu Sama mikirin orang 10 Yang 3 kan mesti katut Oh gitu ya Yang 7 kan mikirin orang Berarti rezekinya kan udah Ikut dari orang yang tadi Pengen masuk ke Pikiran Mas Lutman kayaknya saya Aduh pikiran saya ini Lagi terabak ngambeng Supaya bisa begitu Nah mungkin bisa diceritain Dari awal Kenapa aku beri Kepikiran punya Kalau usaha pentol Dari kapan mas Usaha pentol itu Alhamdulillah Dari 2016 Desember 2016 Jadi kemarin Abis ulang tahun Desember Ulang tahun Jualan pentol ya Keren Dan ulang tahunnya ya Oh Apal ya Oh gitu Awalnya Awalnya Nah terus Apa Kok kepikiran Pengen Bawa buku gitu Basic saya ini kan Seneng dunia sosial Basic saya ini Dari Kelas berapa itu MTS MTS kelas 3 mungkin Itu sudah mengenal Organisasi Oh Begitu Dari sana Intinya kan sosial Dari MI Saya itu gak pernah Kalau gak menjabat Dari Pengurus kelas Sampai alia Mungkin dari situ Itu membangun Karakter Saya Kesini Lebih kesininya Jadi gak Ujuk-ujuk kok juga Semuanya Apa memang Juga Ada dukungan Dari keluarga Jadi Mungkin Pola didik Orang tua Mas Lutuan Pola didik Ibu Ibu kandung Karena Bapak dan ibu Itu Orang yang sosial Istilahnya Anggoy Akas Noponggi Ngguyuan Sumeh Sosial Lebih utama sosial Dari sana Terus Ini Jualan bentol Jualan bentol Kan saya masih Ikut organisasi Boleh sebut merek Boleh Boleh dong Sebut Ini kan juga Besar selatu Pendiri Nahdlatul Ulama Saya itu 2015 Ikut Banser Terus jualan 2016 Organisasi Organisasi Ya Kelas 3 Tidak tadi Termasuk Relawan Juga Ikut Ipenu MTS Tadi Ikut Ipenu MTS Sudah Ikut Ipenu Sudah OSIS Sudah Tiap Tahun Ikut Dari Situ Jualan Pentol Dari Mulai Keluar Jualan Pentol 2016 2016 Setelah Ikut Organisasi Itu Deklat Banser Deklat Disini Lapangan Belakang 2015 Itu Satu Minggu Setelah Saya Nikah Tak Tinggal Setelah Nikah Nikah Tanggal 11 16 Tanggal 16 Saya Berangkat Diklat 3 hari Jadi ya Istri Sudah Sudah Apal Jadi dari Situ Terus Kegiatan Kita ini Bertemu Dengan Orang Yang Basicnya Di Sosial Ada Pendidikan Terus Ketemu Ini Pak Bobot Babrak Mas Bobot Karena Tahu Saya Jualan Pendol Tiap Acara Itu Saya Dibon Saya Kan Suka Nyari Pak Nek Acara Aku Pendol Konsumsi Tapi Juga Pegiat Literasi Tapi Ada 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 Selisih Untuk Berarti Nek Seumpama 1004 Untuk Teman 1006 Kalau Nggak Gitu Pokoknya Ada Uang Berapa Saya Sering Order Sama Sama Jadi Mas Lutfani Ini Pentolnya Namanya Pentol Nusantara Kalau Di Romboknya Di Belakang Sama Kecil Kecil Di Sebelah Jadi Sama Apa Kaosnya Dipakai Ini Kaos Pentol Nusantara Sama Mas Kepikiran Bikin Masker Pentol Nusantara Juga Kita Harus Personal Branding Nama Memperlihatkan Kalau Penjal Pentol Itu Bukan Satu Hal Yang Dibilang Awal-awal Penol Ketika ketemu Guru Saya itu Malu Betul Cak Lut Guru Guru MTS Guru Alia Saya Dian Pentol Kata-kata Oh Dian Pentol Itu Sebagian Orang Menjadi Di Dalam Hati Koyok Halsing Apa Kayak Membuat Rendah Kayak Mungkin Guru Don Gitu Ya Terus Dari Situ Saya Membangun Tidak Ini Kerjaanku Kerjaan Yang Baik Karena Aku Sendiri Kerja Aku Kulini Aku Jeragani Membangun Semangat Tapi Tetap Berjalan Dua Tahun Ketemu Orang Ketemu Teman Masih ada Rasa Itu Kalau Yang Paling Baik Ketemu Teman Membuat Kita Koyok Tapi Kalau Sudah Ngobrol Badi Ngomong Badi Kayak Alah Begitu Saya Berani 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 Pedinya Akhirnya Ngebranding Itu Dari Situ Bahwa Pekerjaan Saya Ini Pekerjaan Yang Baik Terus Insya Allah Kalau Masalah Untung Itu Setara Dengan PNS Terkadang Juga Lebih Begitu Berarti Enak Pentolnya Kan Loh Iya Berarti Enak Pentolnya Di Incip Nanti Oh Iya Boleh 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 Slogan Kami Nyondok Gratis Mangan Bayar Oh Iya Oh Iya Nyondok Gratis Mangan Bayar Kayaknya Ket Bien Mas Tapi Iya Betul Mesti Ada Begini Gitu Kita Harus Mencari Yang Beda Dari Mencari Beda Terus Dari 18 Bobot Itu Tadi Terus Dipikiran Bobot Waktu selesai Acara Sebenarnya Kan Rombong Kan Di tempat Acara Terus Kemudian Saya Cuman Guyon Pak Pian Seumpah Rombong Itu Dima Buku Biye Beliau Tidak Langsung Jawab Ok Kapan Padahal Saya Ini Guyon Kapan Waduh Itu Kepikiran Dari Sampean Sendiri Maksudnya Sampean Sendiri Yang Kayaknya Kalau Dibawain Buku Bagus Karena Ada Satu Spes Yang Kosong Bu Ini Tempat Dandang Tempat Bentol Sebelah Ini Kosong Bumbu Di Depan Yang Disini Kosong Tak Pak Untuk S Habis Itu S Ini Badai Niles W S Kesuen S Jalan Lebih Lambat Dari Pentol Akhirnya Taruh Kapan Dari Situ Saya Malah Mikir Temenan Padahal Lihatnya Guyon Dari Guyon Terus Kapan Kapan Mikir Ini Eksekusi Kapan Saya Pulang Ngobrol Lama Istri Mungkin Karena Ini Karena Kebiasaan Kita Sik 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 Sampai 2019 Diingatkan Masa masih Facebook Facebook Setahun Diingatkan Bahwa Postingan Pak Bobot Itu keluar Di beranda Tentang Menceritakan Saya Sosok Saya Gini 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 Terus Waduh Diiling Nama Aneh Kari Facebook Tapi Kelakon Kelakon Terus 2020 Tidak tahu Kenapa Itu Setaran Bulan Juli Apa Juni Itu Ada lagi Muncul Ide itu Terus muncul lagi Greget lebih Aku Tak Ya Budah Karena Saya sudah Pindah Di Niwe Saya Dari Asalnya 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 Tetangganya Ini Si cantik Cantik Adeknya Mas Bobot Oh Pindah Kendiwe Terus Akrab Akrab 2019 Sama Teman-teman Penggiat Permainan Tradisional Mbak Robya Kenal Mbak Pinut Mas Alvan Mereka Basisnya Sosial Lagi Saya Klop Itu Karena Gandeng Basisnya Kita Sosial Anak-anak Terus Kenal Mas Lukman RBGM Mbak Yus Akrab Sering Main Sana Terus Waktu Saya Kerja Ini Cari Rosokan Kemadura Saya Tidak Tau Kan Gini Saya Ini Sejak Kecil Belum Kemadura Alhasil Dibilang Teman Cak Ini Jokok Barang Rosokan Itu Ke Surabaya Oke Aku yang Berangkat Kan Tak Bantu Sopir Terus Surabaya Tidak Disuruh Pilih Kemadura Ada Hal Rasa Bersyukir Saya Tidak Pernah Kemadura Sama Sekali Jadi Wah Ini Berarti Jalan Jalan Plus Ngeras Ngeras Ngerus Pulang Pulang Dari Madura Itu Tidak Sempet Mampir Kemak Mahkam Halil Mangkalan Tapi Lewat Jalurnya Sudah Sudah Banggang Alhamdulillah Harus ketemu Pokoknya Pingin Terus Saya WI Bunda Nanti Mau Nggak Mau Habis Isak Ayo Kemba User BGM Eksekusi Ede Tadi Terus Malamnya Pokoknya Pulang Itu Tidak 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 Pokoknya Pingin Langsung Ke Berangkat KRBGM Ngobrol Tetap Langsung Support Udah Pying Terus Kulau Cerita Cerita Terus Nggak Woh Engkau Masalah Buri Ini Dipikir Buri Karena Kulau Ceritanya Mau Dari 2018 2019 2022 Tahun Punya Ide Baru Realisasi Mas Bobet Juga Sama Mas Bobet Juga Tidak Sama Mas Lukman Sama Mas Luman Perjalanan Saya Lebih Dekat KRBGM Akhirnya Kan Pindah Kedewa Kalau Kedewa Ada Kalingan Lutuhan Menthol Baru Datuk Iya Mesti Sering Ini Jadi Nanti Ketemu Dari Sana Lebih Sama Bawa Urusan Besok Baru Mikir Pokok Ini Mas Aku Tak Ngobos Urusan Menik Yang penting Tandang Tandang Bawa Buku Bawa Tas Pula Sampai Rumah Saya Bingung Kenapa Terus Terus Bingung Buku Kan Tidak Punya Manajemen Berarti Belum Kepikir Kalau itu Nanti Ditaruh Di Rombong Kemudian Dibawa Jualan Cuman Kan Ternyata Terus Gimana Gimana Nanya Sampai Sekarang Karena Kenangan Tempat Tempat Buku Ambil Kardos Sobek Sobek Tak Mal Tempat Buku Dari Itu Terus Berangkat Pagi Itu Masih Pandemi Berangkat Sore Udah Pandemi Mungkin Pusing Lagi Karena Pokoknya Gwosik Tanpa Mikiran Yang Lain Terus Saya Foto Saya Post Di Akun Pribadi Ada Milih Buku Apa-apa Yang Dibawa Yang Membantu Mbak Yusdan Masuk Kemah Milihkan Buku Ini Buku Ini Cocok Untuk Ini Langgan Segment Awal Mungkin Itu Ya Silahkan Saya cerita Mbak Pelanggan Saya itu Mulai Anak-anak Sampai Emak-emak Tapi Lebih Cenderung Ke Anak-anak Jadi Bukunya Yang Buku Cerita Yang Bergambar Itu Bergambar Tapi Bergambar 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 Tapi Enggak Bergambar Bergambar Dari Itu Saya Ini Post Jatun Pribadi Banyak Doa Yang Bermunculan Oke Banyak Istilahnya Banyak Orang Yang Baik Yang Mendoakan Karena Mungkin Dilihat Itu Awal Di Facebook Saya Upload Di Facebook Saya Terakhir Viral Ya Disitu Tapi Itu Saya Upload Nunggu Dua Hari Karena Terakhir RBG Dari Dari Situ Saya Iyah Kan Karena Mikir Saya Gini Selamat Pokoknya Api Tidak Popo Karena Kan Saya Gini Saya Kewatir Itu Masuk Surga Tanpa Dihisap Kan Tidak Enak Saya Sungkan Sama Guru Sama Jenengan Juga Tidak Enak Sungkan Aku Yang Enak Jadinya Tahapan Orang Tua Ada Guru Aslinya Orang Sana Aslinya Orang Sana Yang Diturunkan Terus Balik Lagi Kenapa Harus Pede Saya Tak Baru Kepala Dari Situ Saya Nanti Ada Plus Minus Mas Tidak Popo Karena Hidup Saya Udah Plus Minus Kok Wajah Saya Ini Yang Tahu Dari Situlah Besoknya Bukan Minus Mas Plus Dari Situ Besoknya Ada Temen Yang Lebih Maksudnya Banyak Saya Malah Tahu Saya Tahu Di Grup WA Siang Siang Wih Apa Pusing Maksudnya Tulisan Ini Saya Cari Sumber Pertamanya Mbak Yus Yang Nulis Dikopi Seseorang Kopi Kopi Akhirnya Itulah Mungkin Yang namanya Terus Spiral Itu Pekiran Sama 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 Kepingin Melakukan Hal Yang Baik Tapi Itu Mungkin Saya Berpensi Tadi Saya Ini Mencoba Memikirkan Orang Lain Dan Itu Prinsip Saya Tanam Ke Istri Sama Nek Di Baju Aku Mek 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 Ini Rugi Saya Pengen Mencoba Masuk Kepikirannya Masuk Masuk Kepikirannya Gak boleh Masuk Kan Gak mungkin Setelahnya Saya yakin Gak mungkin Respon awal Pelanggan Sampai Gimana Respon awal Itu Anak-anak Ini Bingung Sama-sama Bingung Ini Dijual Oh Gitu Ya Dijual Ditinjem Atau Apa Saya Keliling Pertama Masuk Gang Itu Anak-anak Kan Lagi Main Gama Gama Dek Dek Caca Wiss Nggak Buku Bien 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 Tak Janjikan Karena Saya Pernah Mengutar Anak Anak Juga Carona Caca Buku Kalau Dibaca Paling Cuma Berapa Menit Kan Orang Beli Pentol Gitu Tujuan Utama Bukan Dek Situ Kita Ingin Mendekatkan Satu Hal Yang Baik Untuk Anak-anak Dulu Anak-anak Pegang Buku Ini Mau Dateng Sudah Baik Sudah Dateng Sudah Baik Mau Buka Ambil Ini Sudah Hal Yang Baik Lagi Terus Mau Dibuka Belum Dibaca Belum Dibuka Gambar Itu Sudah Sudah Dapet Nilai Plus Lagi Kalau Baca Itu Baru Tujuan Kita Setelah Baca Baru Tugas Kita Juga Mari Mau Coy Lapo Saya Baru Kepikiran Beneran Bisa Jadi Bisa Jadi Urusan Membaca Ini Bukan Urusan Saya Anak-anak Suka Terus Antusias Dateng Lah Orang Tua Ya Mak-mak Kan Gitu Pasukan Mak-mak Enggak Mengizinkan Malah Menolak Karena Takut Sobek Takut Hilang Sudah selesai Ngecebret Saya Jawab Loh D Aku Seneng Di Buku Hilang Itu Dipinjam Daripada Hilang Ketelusut Di Omaku Dewi Mas Tadi Kan Itu Bukan Buku Sampe Ada Buku Pribadi Saya Beberapa Oh Ada Buku Tapi Yang Buku Ambil Tadi Itu Kalau Resiko Rusak Atau Hilang Bagaimana Kita Pastikan Percayaan Dulu Tidak Mungkin Rusak Kok Kalau Dia Bawanya Bagus Bagus Berpikir Yang Baik Dulu Iya Saya Yang Berpikir Jelek Aduh Ini Beneran Dihisap Kalau Kita Bisnis Baru Memikiran Resiko Buku Punya Kita Mungkin Kita Masih Ini Tapi Kalau Buku Apa Punya Orang Lain Saya Yakin Mbak Yus Dan Mas Likman Tidak Menuntut Kalau Hilang Kalau Hilang Saya Ganti Ini Pribadi Saya Yang Pinjam Saya Urusannya Saya Dengan Urusan Dengan Saya Dengan Tujuan Tujuan Yang Sangat Mulia Tadi Itu Tidak Kok Biasa Saya Menilainya Bukan Anda Karena Sudah Ada Saksi Tiga Orang Sekarang Kita Berpikir Gini Ya �un Tidak Set Tidak Tidak